yang bisa ngalah-ngalahin gue, nih kita kalian pansosi, raja bangsawan kalian pansosi, kenapa enggak ada duit, enggak ada duit, lawan gue lawan, mau gue labrak lagi, enggak takut gue. Apa lu, apa lu, apa, 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 apa lu Indra, apa lu Tessa, nenek pansos, ngapain lu gamung hidup gue, mau pansos sama gue, apa lu berdua, gue gak takut sama lu, biar lu lapor-laporin gue, enggak ada kerjaan lu berdua, lawan gue ini raja bangsawan, kalian itu berdua tuh raya jenita, enggak ada yang bisa ngalah-ngalahin gue, nih kita kalian pansosi, raja bangsawan kalian pansosi, kenapa enggak ada duit, enggak ada duit, lawan gue lawan, mau gue labrak lagi, enggak takut gue, enggak, kalian juga netizen-netizen, jangan bilang gue panik, panik gue gak ngelabrak nih, enggak, bego banget kalian semua, gue enggak takut, terus gue bilang juga ya sama kalian ya, Rizky, hei Rizky, Rizky, dengar nih gue sebut namanya, enggak takut kan gue, Rizky itu kasus harus lu tutup, kalau enggak lu tutup, nanti kalau gue dicidup di dalam kandang ayam, nanti gue kasih tau orang-orang chattingan-chatingan lu di orang-orang masa lalu, lu telepon gue dong, ngomong baik-baik, biar berdamai, biar tenang hidup kita semua, kalian ya, ada artis, enggak takut sama gue, kalau kalian-kalian mau lapor-laporin gue, nanti chatting-chatingan kalian semua itu, sama war-war-war, dari dadur, dari tante, siapapun kalian semua, kalau gue seber-sebaring itu di dalam penjero, sama napi-napi, kalian gak malu, gue mau paling di penjara 2 bulan lepas, kalian malunya semua, buat semua-semua nih ya kalian ya, karena banyak banget artis, baper, ngelaporin gue, lu kalau baper, gak usah jadi artis lu semua ya, nah ini buat Rizky, ini gue bilang Rizky nih, ayo cepet, kemarin gue dapat info, itu makannya, temen-temen lu gak naik beres, temen lu curhat-curan, 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 nyampe ke gue, lu kan minta nomor gue kan, lu udah ngesik nomor gue kan, gue bersumpan jasaran Al-Quran gue juga berani lu, nangkannya, telepon, whatsapp, baik-baik, ini gue gak ada ngina-ngina lu ya, lu gak, gue gak ada depan nomor baik lu ya, gue tau, lu nyimpen nomor gue kan, kalau gue gak nyimpen nomor lu, gimana gue mau hubungin, hmmm... Mas Artri ya, misalkan, kalau benda-benda tanya anda, misalkan, kalau benda-benda riski bila, apa yang paling sampaikan sih? Kalau dia baik-baik nomornya, gue baik-baik, tapi kalau digarep, gue gak ada juga lah, kan sama-sama orang Medan, hmmm... iya kan, jangan kira gue gak punya duit, gue ini orang kaya, itu juga si Indra sama Tessa, kan udah tau, kekayaan gue mengalahkan Raffi Ahmad, ketampanan gue mengalahkan Pak Inwan, ngapain kalian berdua ngelolongan gue, ha? ngapain? ngapain? Nanti gue klarifikasi tiga minggu lagi ke bapak polisi, lu datang, pergantian melabrak gue berdua, bawa semua tuh, kelucu-kelucu lu tuh, gue gak takut. Mas Artri ya, masa tadi bilang, gak apa-apa, gue menjara dua bulan, emang berani masalah dia? Iya, kalau gue salah, gue berani, dan gue akan melawan kalian semua yang mau menjarakan gue, karena gue tau, semua kasus yang kalian nyipangkan pada gue, tidak akan bisa menjarakan gue, kecuali gue melakukan hal-hal pasar pelanggaran berat. Gue akan hadapi ke kalian. Tapi yang balik lagi ke masalah tadi, Rizky Bila, katanya, ini kan omar masa teriak, seandainya Rizky Bila, baik-baik ngomong masa teriak, udahlah, misalnya kayak gitu, gimana masa teriak? Ya, gue baik-baik juga, kan dia baik, gue baik, ya kan? Selama ini kan, apa yang gue ngomongin, katanya kata gue, kata Satri Mulya, kata Raja Bangsawan. Padahal gak semua gue ngomong begitu, buat dia juga. Kan artis ini CLR banyak, ada Reno Barak, ada Rafi Ahmad, ada Rootband. Kenapa harus netizen-netizen rakyat jelita ini mengkaitkan dikit-dikit sama Rizky Bila? Semua step on gue itu bukan buat Rizky Bila semua. Kalian ini ya, beko banget kalian netizen. Nanti kalau idola kalian nelfon gue, suruh, baik-baik. Ini kan kesannya jadi kayak netizen yang mengompori, kayak gitu. Padahal mungkin masuk bahasa kriar enggak, Rizky Bila. Iya. Tapi misalkan nanti, jika, apa, betul-betul ngomong, ngomong maksudnya, Rizky, lu itu kan pabrik Sigur, sama kayak gue, sama-sama pabrik Sigur tuh gak boleh baper. Kalau misalnya ada netizen ngatain-ngatain lu, yaudah lu klarifikasi baik-baik di media juga. Netizen juga jangan dikit-dikit kata-kata gue buat Rizky Bila. Jadi gue tinggal bilang aja, Rizky, statement ini bukan buat lu, statement ini bukan gue yang ngomong. Jadi jangan pabrik kalau gue ngatain-ngatain lu, begitu. Kita kan sama-sama di entertainment. Walaupun kita gak saling kenal, tapi ya jangan begitu-begitu banget. Masa dikit-dikit gue live kata netizen buat lu. Dikit-dikit gue bernarasi kata netizen buat lu. Bukan buat lu semua, enak aja. Ya emang artis di Indonesia ini cuma satu. Artis di Indonesia ada seribu. Kalau ditelusuri artis inisial air, itu bisa banyak. Bukan dia doang guys. Jadi jangan baper-baper.